Sekarang kita masuk ke emblem utamanya yaitu emblem tank sama emblem support. Ya what up brother, welcome back with your boy, let's see di sini dan pada kesempatan kali ini gue bakal bahas bagaimana cara setting emblem untuk hero high loss temen-temen ya oke kita langsung aja ke inti videonya, tadaah. Untuk hero high loss temen-temen kalian cuma bisa pakai 2 emblem yaitu emblem tank dan emblem support. Tapi kalau memang emblem tank sama emblem support kalian belum level 30 ke atas kalian bisa pakai emblem magical, kalau memang emblem magical kalian udah level tinggi misalnya level 50 ke atas kalian boleh pakai emblem magical. Tapi kalau udah level 30 ke atas emblem tank sama emblem supportnya pake aja emblem tank sama emblem support oke kita bahas dulu buat yang magical temen-temen kalau yang buat magical settingannya kayak begini disini ada mana disini ada hp disini ada mana regen. Yang mana yang diambil yang hp aja bro karena kalian main high loss main tank tebelin aja darah kalian ambil yang vitality aja. Terus yang di baris kedua ada magic power ada cooldown sama life steal kemudian ada magic penetration yang mana yang harus diambil. Nah di baris kedua temen-temen kalian bisa ambil 3-3 nya bebas mau ambil yang paling kiri boleh mau ambil yang paling kanan juga boleh yang tengah juga boleh. Oke tapi kalau kalian mau ambil yang tengah itu harus tiga-tiganya biar ada efeknya ke kalian kayak gitu ya. Terus yang paling bawah kalau buat high loss ambil yang kiri apa yang kanan ambil aja yang kiri biar darah kalian gak habis-habis sama mana kalian juga gak habis-habis oke. Ini buat settingannya magical sekarang kita masuk ke emblem utamanya yaitu emblem tank sama emblem support kita bahas dulu di emblem tank kita reset dulu temen-temen untuk emblem tank sendiri temen-temen di baris pertama ada vitality nambahin darah ada juga firmness nambahin physical defense ada juga yang shield nambahin magical defense. Yang mana yang harus diambil yang diambil tuh yang paling kiri temen-temen darah 3-3 nya kenapa darah 3-3 nya biar kalian lebih tebel lagi terus karena halos ini tuh cara mainnya adalah nempelin core musuh kalian itu perlodalah yang tebel agar kalian pas nempelin musuhnya itu gak mati temen-temen maka dari itu kalian ambil darah aja ya temen-temen. Kemudian di baris kedua ada inspire nambahin cooldown ada juga yang firmness nambahin eh fortress nambahin physical defense ada juga yang purity nambahin magical defense. Yang mana yang harus diambil disini baris kedua kuncinya itu adalah kalau tim musuh itu ada magical attacknya banyak kalian ambil yang purity tapi kalau tim musuh itu banyakan physical attacknya dibanding magical attacknya kalian ambil yang physical defense. Terus misalnya di tim musuh ada 3 magical ada 2 physical yaudah kalian ambil ini 2 ini ambil 1 begitu juga sebaliknya kalau di tim musuh ada physical attack 2 eh physical attack 3 magical attack 2 gitu ya ya kalian ambil aja physical defense yang lebih banyak sama yang magical defense nya 1. Kayak gitu ya temen-temen disini anggap aja ya disini anggap aja tim musuh itu punya 3 physical sama 2 magical 2 disini 1 disini kayak gitu ya temen-temen. Kita bahas dulu temen-temen yang paling kiri ini tenacity yang tengah ini breath smith yang kanan ini adalah conclusive blast. Kalau kalian pengen lebih tebel pas darah kalian sekarat ataupun mancing-mancing gitu ya kalian bisa ambil yang paling kiri tenacity. Terus kalau kalian pengen ada efek life stealnya ketika nusuk ataupun ngestun kalian bisa pakai yang breath smith tapi cooldownnya ini cukup lama temen-temen dan sebenernya mendingan kalian reagent sih dibanding nusuk pakai ini ya pakai breath smith. Terus kemudian pakai conclusive blast ini kalau kalian mau lebih sakit lagi. Dan kebetulan high loss ini darahnya tebel banget temen-temen dan kalau kalian darahnya tebel semakin tebel darah kalian effect dari conclusive blast ini bakal lebih sakit. Makanya kalau gue pribadi kalau gue main high loss pakai emblem tank gue ambil pakai yang conclusive blast. Yang tengah sama yang kiri boleh diambil tergantung lagi kalian lebih nyaman main kayak gimana. Kalau mau ada efek life steal boleh ambil yang tengah. Kalau kalian mau lebih tebel lagi pas sekarat boleh ambil yang kiri. Tapi kalau gue pribadi lebih suka pakai yang paling kanan temen-temen. Oke jadi ini settingan gue pas main high loss tank kayak begini. Dan sekarang kita bakal bahas yang emblem supportnya. Nah untuk emblem support ini temen-temen kita reset dulu. Ada yang mastery itu nambahin cooldown reduction. Ada juga yang vitality nambahin HP. Ada juga yang agility nambahin movement speed. Yang mana yang harus diambil kalau gue sih biasanya ambil vitality tiga-tiganya. Tapi kalau kalian pengen lebih cepat lagi biar bisa nempelin musuhnya ya boleh temen-temen. Kalian satu agility sama dua vitality. Bang kalau agility-nya dua boleh nggak? Boleh temen-temen tapi konsekuensinya itu adalah darah kalian tipis. Kalau darah kalian tipis temen-temen otomatis kalian nggak bisa nempelin musuhnya. Kalau terlalu tipis pas kalian nempelin musuh itu resikonya buat mati lebih tinggi lagi temen-temen. Maka dari itu minimal kalian ambil dua vitality. Kalau mau ambil tiga nggak apa-apa tapi agak lambat jalannya. Tapi kalau kalian pengen lebih cepat dikit jalannya boleh ambil satu movement speed agility. Duanya disini vitality. Oke temen-temen. Terus kita masuk ke yang baris ketiga. Ada yang effect healing. Ada juga yang habit penetration. Ada juga yang recovery. Yang mana bang yang harus gue ambil. Nah disini temen-temen kalian bisa ambil yang tengah ataupun yang kanan. Karena kalau kita ambil yang kiri ini kurang berguna. Walaupun kita pakai spell revitalize itu kan sekitar 100 detik sekali kan. Jadi kalau kalian pakai revitalize ya mendingan nggak usah ambil gift sih. Ambil aja yang tengah kalau nggak yang kanan. Disini kalau kalian pengen lebih sakit. Kalian boleh ambil tiga-tiga di tengah. Tapi kalau kalian pengen lebih cepat nambah darahnya temen-temen. Nambah darah, nambah mana. Karena memang skillah halos ini kan nyerep mana sama darahnya cepat banget kan. Kalian bisa ambil yang paling kanan. Jadi antara tengah sama yang kanan. Kalau tugas gue itu untuk nempelin musuhnya temen-temen. Gue biasanya ambil yang tengah biar lebih sakit. Tapi kalau gue buat ngebadanin. Gue lebih suka pakai yang kanan temen-temen. Biar darah gue sama mana gue lebih cepat pulih. Tapi kalau gue sih lebih suka yang recovery tiga-tiganya. Kalian kalau mau split juga boleh. Recovery-nya dua. Recovery-nya satu juga boleh temen-temen. Tapi lebih bagus sih tiga-tiganya. Jadi kalau kalian ambil ini tiga-tiganya tiga-tiganya. Kalau kalian ambil kanan tiga-tiganya tiga-tiganya. Karena kalau kalian ambil recovery tiga-tiganya. Ini kan level satu cuma nambahin satu. Level dua nambahin dua. Level tiganya itu nambahin 3,2. Jadi kalian dapet tambahan 0,2 untuk regen-nya. Dan itu lumayan banget cuy. Jadi kalau gue settingannya kayak begini ya temen-temen. Satu lagi ya belum terakhir. Itu gue ambil yang paling kiri. Kalau nggak yang kanan. Yang kanan ini biasanya gue pakai. Kalau gue pengen spam. Yang namanya spell-spell gue. Misalnya gue pakai flicker. Sama pakai revitalize. Kalau gue pengen cepat cooldown-nya. Gue pakai yang paling kanan. Tapi lebih sering war. Lebih sering rusuh sama temen-temen gue. Yaudah gue ambil yang paling kiri. Cuma yang paling kiri ini. Itu kalian harus pastiin. Kalau kalian pakai focusing mark. Kalian itu harus berada di dekat temen kalian. Kalau kalian nggak dekat dekat temen kalian. Pasif dari emblem ini nggak bakal nyalah. Oke. Jadi kalau kalian pengen lebih cepat spell-nya. Ambil yang kanan. Kalau kalian pengen lebih sering rusuh. Lebih sering ngempel. Lebih sering war. Ya ambil aja yang kiri temen-temen. Oke. Segitu aja video dari gue temen-temen. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan. Bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa di like. Subscribe. Sama di share. Oke. Bye-bye.